Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Mau dikatakan apalagi Kita tak akan kencing batu Tepuk tangan dong Ini kalau tahun depan saya gak diundang lagi kebangetan Di rumah saya aquagalon saya ganti aquarium ntar Gak apa-apa Harus sabar, bulan puasa Pada puasa kan? Menurut saya ya Saya tuh ngerasa tantangan puasa makin kesini tuh makin berat Setuju gak? Apalagi semenjak adanya sosial media Dulu sebelum ada sosmed Tantangan puasa tuh cuma nahan lapar dan aus Nahan haus solusinya gampang Tinggal hudu Iya gak? Dulu saya sering tuh siang-siang Aus saya hudu Kumur-kumurnya lima kali Yang tiga ajaran nabi Yang dua bisikan setan Karena gak sengaja selalu ketelen Hudu zuhur ketelen, hudu asar ketelen Kayak sering banget gitu gak sengajanya Nahan lapar juga zaman dulu mah gampang Godaan kita pas lapar Jangan ngeliat kecoa Karena banyak memnya kan Orang puasa ngeliat kecoa Udah kayak ngeliat kurma Ngeliat potongan kayu Udah kayak ngeliat wafer Oke lah kalo dua ini gak apa-apa Mirip gitu Ada satu mem Yang menurut saya tuh gak ada mirip-miripnya Bunyinya kayak gini Orang puasa ngeliat karet Udah kayak ngeliat emi Coba itu Setelah per laparnya kita kayaknya masih bisa bedain deh Mana yang alot mana yang lembek ya Lagian emang ada karet rasa ayam bawang Karet soto koya Kalo karet isi dua mungkin ada tuh Biasanya pedas ya Gampang tantangannya zaman dulu mah Sekarang zaman sosmed tantangannya jauh lebih berat Karena selain nahan lapar dan haus Kita juga harus nahan pandangan Apalagi saya tiap buka tiktok Astagfirullah tiktok saya kenapa ya isinya Kalo gak cewek joget Cewek joget Cewek joget semua itu Memang saya follow Batavia Dancer Tapi cewek joget yang saya maksud di tiktok tuh yang suka ngumpar aurat Di bulan Ramadhan Ini kan bikin iman jadi goyang Saya tiap nonton juga Astagfirullah saya scroll Liat lagi Astagfirullah saya scroll Udah maghrib Astagfirullah saya save Saya save yang bagus-bagus video itunya Jadi semakin sering mereka goyang semakin religius aja itu Belum lagi di sosmed selain nahan pandangan kita harus nahan apa Amarah Karena banyak banget konten yang bikin kita emosi Saya tuh paling sebel Ketika di tiktok videonya apa Komentarnya apa Gak nyambung Saya kemarin nonton video Habib Jafar ceramah di tiktok Tau gak isi komennya apa Menyala abangku Api-api-api apa itu Pertama beliau bukan abang-abang Beliau Habib Gak nyambung gitu Kalian boleh komen menyala abangku kalo di akun PLN Cocok tuh Menyala abangku Amap PLN dibalas bentar ya lagi perbaikan Nah Ada lagi komen yang bikin saya emosi apa Lo belum tau aja Mio Mirza Mio Mirza siapa Ada gak orangnya disini Sampai penasaran loh saya cari di google Siapa Mio Mirza enter Googlenya bilang emang siapa bang Nanya balik Astagfirullahaladzim Masalahnya di komen tiktok semakin kita cari semakin gak ketemu videonya Saya bikin akun sendiri di instagram Nanya ke followers Siapa sih Mio Mirza Tolong dijawab ya Alhamdulillah banyak tuh yang komen Menyala abangku Dikira akun PLN saya Sosial media tuh Bahkan gara-gara sosmed juga Yang bikin hidup kita jauh dari rasa bersyukur Karena tiap hari kerjanya ngebandingin terus sama orang lain Saya punya temen tiap hari kerjanya begitu tuh Lihat temennya posting ke luar negeri Pengen ke luar negeri Lihat temennya posting mobil baru Pengen beli mobil baru Lihat temennya posting pakai hijab Pengen pakai hijab Padahal nama dia Rudy Jangan ngebanding-banding sama orang Ini prinsip hidup saya ya temen-temen ya Kalau setiap pencapaian orang selalu kita ukur Kita jadi lupa caranya untuk bersyukur Menyalah abangku Menyalah abangku Dan nurus nih keren Aman kacauan ya Sampai mana tuh tadi saya Orang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kejauhan Sampai mana saya tuh Insecure Ini cowok-cowok biasanya nih suka insecure Cowok itu biasanya insecure sama dua hal bener gak Tampang ekonomi Makanya cowok Kalau ngelihat cowok lain lebih kaya dan lebih ganteng Biasanya sewot Pernah denger ungkapan dia mah enak Gampang dapet kerja Orang ganteng Dia mah enak gampang dapet jodoh Orang ganteng Ini saya gak setuju Jadi cowok ganteng itu susah Saya nyalah saksinya ini Maksudnya saya nyaksiin temen saya ganteng Kenapa sih kalian tuh gak ikhlas banget kalau hidup saya berat Jadi janganlah temen-temen ya Ngukur-ngukur pandangan orang lain Jangan juga nih orang-orang yang sekiru terlalu fokus sama hal-hal negatif Daripada hal positif Kalian punya instagram kan Kalian upload foto Ada 10 orang komen Masya Allah Tabaraka Allah Cantik banget Pasti kalian biasa aja dong 10 orang yang komen Tapi kalau ada satu orang yang komen negatif Misalkan orang itu komen Negatif lu Ya komen negatif Pasti kalian mikir Astaga Allah Astaga Allah siapa ini orang ya kan 10 orang udah kalah tuh dicuekin Kalah sama yang satu orang Kalau hidup udah ikhlas udah bisa berdamai Kayak saya emang gak akan terjadi sama hal-hal kayak begitu Set ya posting foto Kalau ada komentar yang komentar negatif Saya selalu diem Diem-diem saya blokir Diem-diem saya mute Sampai juga lama-lama ya Ini terakhir aja ya teman-teman ya Masih mau dilanjut apa nanti Udah Lanjut ya Oke Cantik banget nih bayangin ini Masya Allah Pakai hijab Solehah banget Sering aja ya mbak Kelihatan alisnya panjang 3 harkat Oke teman-teman semua karena waktunya sudah habis Tapi saya mau mengingatkan Bahwa jangan lupa untuk tetap berbuat baik Dan kembali 100% murni di bulan suci bersama Akua Saya Dhani Belar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kanan kurang kompak Ketawa ya Ketawa ya Ketawa ya Jangan serius-serius semangat ya Coba ketawa aja Bareng-bareng 1,2,3 Ketawa itu pakai H besar ya H H H Dan H kecil H Jangan Ya bang Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ini kayaknya nggak sesuai garis abang ini Mau deket-deket cewek jangan Astagfirullah Perkenalkan teman-teman Saya Bahru Alam Saya seorang stand-up komedian Dan juga konten kreator Pernah lihat konten saya di Instagram dan TikTok nggak? Nggak pernah Astagfirullah FYP kalian ini apa sih? Joget-joget ya Insya Allah Insya Allah Saya ini konten kreator bahasa Arab Saya pernah masuk Narasi TV bahkan Saya pernah masuk Narasi TV Cover lagunya Codeplay Bahasa Arab Ada pernah lihat nggak? Masa nggak pernah sih? Astagfirullah Kalau nggak yang ini deh Yang ini mataku Mata kiri mataku Mata kanan mataku Yang bahasa Arab tapi Hati Ayni Aynul Yumnya Ayni Aynul Yusro Ayni Masa nggak tahu sih? Astagfirullah saya nggak terkenal ternyata ya Astagfirullah Tapi orang-orang kita tuh masih menganggap bahasa Arab itu adalah bahasa yang suci gitu ya Jadi ketika saya konten bahasa Arab Banyak yang bilang bahasa Arab nggak boleh dibecandain katanya Loh Kalau bahasa Arab nggak boleh dibecandain Orang Arab becanda pakai bahasa apa abangku? Masa pakai bahasa Sunda nggak mungkin kan? Astagfirullah Temanya tuh lagi capek-capeknya hidup malah jauh dari Allah Astagfirullah Astagfirullah Siapa yang lagi capek disini? Panitia Betul Dari subuh loh disini Iya kan? Teman-teman Terima kasih dulu saya mau ngucapin kepada narasi dan aqua yang sudah memberikan saya kesempatan untuk hidup lebih lama di dunia dengan bekerja Mantap Abang mukanya tua sekali Dosen ya? Umur berapa abang? 20? Wah boros ya mukanya ya Mukanya dua tak Tapi ngomong-ngomong pesantren kilat Pesantren kilat itu di beberapa daerah Singkatannya itu beda-beda Bener nggak sih? Ada yang Sunlat Kalau ini kan Peskill Ada yang teman gue Penlat Penskul PS Nggak pesantren ada Teman saya setiap tahun itu pesantren kilat Alhamdulillah Keluar-keluar hitam deh Kena itu ceder gitu Astagfirullah 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 Maaf ya maaf ya Astagfirullah Teman-teman Kita tuh kebanyakan dari kita itu Sering banget mengeluh tentang kehidupan ini Terutama cewek-cewek Kalau cowok-cowok kayaknya jarang deh Cowok-cowok tuh dipendem ya bangnya Iya cowok tuh dipendem Kalau cewek-cewek biasanya kan bikin IG story Tulisannya kecil di pojok Pakai lagu bunga Bunga itu hati bunga hati salma Iya kan Biasanya kayak gitu Yang kita tuh bahkan nggak bisa baca bang Iya kan Kalau lagi galau ya kan cewek-cewek Kalau lagi galau pasti Ini apa sih di zoom di zoom di zoom Ya ternyata cuma gini doang dia Nah Memang kayak gitu Ketika tangan kita terlalu deket dengan gadget Hati kita tuh terlalu jauh dari sujud Asik keren banget ya Udah siap ini gantiin Habib Jafar mah Beda Beda bukan Habib aja saya ya Saya dulu pesantren Alhamdulillah Ada yang pesantren sebelumnya Ada yang pesantren boleh angkat tangan Oh pesantren Kemaren 6 tahun kurang Kamu pesantren Pesantren di daerah mana? Di Banten Di mana? Oh pandai gelang beda pesantren ya Di Banten itu diajarinnya apa sih? The boost gitu ya Bukan agama ya? Makan beling Makan puasa Astaghfirullah Saya pesantren 6 tahun teman-teman Di daerah Banten Ada 1 pesantren sama Wali Ben Adalah pokoknya 6 tahun di pesantren gitu Pelajaran yang saya dapat dari pesantren Sama seperti pesantren kilat Bedanya mungkin Kalian gak mungkin bisa ketuker sendalnya ya Karena sendalnya di bawah kan? Karena di pesantren saya Punya kamu adalah punya saya Punya saya adalah punya kamu Jadi punya barang-barang Apalagi berangkat ke masjid bang Bener Teman saya ada yang berangkat masjid pakai sualau Pulang pakai adidas Astaghfirullah Maling Ada teman saya berangkat pakai adidas Pulang pakai sualau Masya Allah Ketuker Ada yang berangkat gak pakai sendal Pulang bawa kotak amal Jangan gitu Tapi gara-gara sendal hilang Sendal itu kalau di pesantren bang Ini saya kasih tau nih Pesantren itu ditulis Ada namanya Iya kan Kalau kita kan sendal Apalagi apa sih Gitu kan Kalau kita itu dinamain bahkan Kanannya R Kirinya L Woi Right left Woi Dinamain nama kita Bahkan teman saya ada yang Sendalnya Takut hilang Digembok di pager masjid bang Digembok Yang hilang sih gak kuncinya Eh kuncinya ilang jadinya Jadi banyak di pesantren saya Itu di pager-pager itu banyak sendal yang nempel aja Kayak di Paris tau gak Kayak di Paris gitu Ya Allah Astagfirullahaladzim Kering juga ya Stand up di puasa ya Ini saya pertama kali nih stand up di puasa Ya Allah sepi job banget apa Teman-teman Jangan mengeluh gitu teman-teman Kalau saya menurut saya Kayak teman saya nih Teman saya tuh ngeluhnya tuh gak masuk akal gitu Jadi dia adalah seorang taksi Taksi online Taksi online Kalian mungkin pernah naik taksi online Dia ngeluh Karena macet Padahal itu udah jadi konsekuensi dia dong Jadi dia setiap ada macet Dia selalu ngecap tau gak Yang kayak macet nih Maju lagi macet Itu kalau macetnya lama Iya gitu Kalau gak bulan puasa sih Mending minum aqua ya kan Masuk tuh aqua Mantap Oh pak Saya lupa disini panggilannya Sobat Tiljannah Insya Allah Wahai Sobat Tiljannah Panggilan tiga bahasa itu ya Sobat itu bahasa Indonesia Til itu bahasa Inggris Jannah itu bahasa Arab Buset Mubazir nih Sobat Tiljannah Aduh bener Kering mati Astagfirullah Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah saya bekerja ya Allah Bantu hamba ya Allah Hamba yang ingin memberi THR Jadi teman-teman Ngeluh itu Jangan sampai dibiasain Apalagi Apalagi ngeluhnya itu Ya Hal-hal yang Gak masuk akal Kayak gitu Karena kita sudah tahu konsekuensinya Betul Setiap pekerjaan ada konsekuensinya Mungkin disini masih Masih sekolah Masih banyak yang kuliah Tapi nanti ketika kerja Kalian akan menghadapi itu Jadi jangan Mengeluh Mengeluh tuh Berdoa aja di sepertiga malam Astagfirullah Malam hari Ya Allah Puter lagu Opik Iya Kita heart to heart sama Allah Bener gak? Ngobrol Insya Allah lebih gampang dijawab itu Saya sering kayak gitu Sering maksudnya Stand up kayak gitu Maksudnya saya Saya tuh kalau Bermasalah itu Biasanya gak tahu ya Kalau perempuan Kalau laki-laki itu Biasanya kita Cuma bisa mendem gak sih bang? Iya gak sih? Kayak kita Kapan terakhir kalian meluk bapak kalian? Wah Gengsi kan? Iya Peluk bapaknya gitu Pak makasih ya Makasih ya uang jajannya gitu Jadi Ngeluh itu Apa ya Enggak menyelesaikan masalah Setuju? Contoh temen kalian Ada yang bawa mulut Akhirnya kalian bikin IG story Ngeluh Ini temen mulutnya Bau banget kayak ulti barats gitu kan Marah-marah Apakah menyelesaikan masalah? Ti? Tidak Lebih baiknya adalah Disampaikan langsung ke temennya Bang jangan ngantuk Astaghfirullah bang Bang Stand up loh ini Lucu loh Kok ngantuk? Astaghfirullah bang bang Sorot-sorot-sorot nih Sorot-sorot bang Sorot bang Bapak ente nonton di rumah Astaghfirullah Udu-udu bang Udu-udu Apa mau gue ambilin udu? Jangan Ngantuk lagi stand up Kocak-kocak nih Bibir udah kering bang Astaghfirullah Jangan ngeluh temen-temen Nah Tadi kan belajar cara sholat kan Ada yang namanya Tuh Maninah Betul? Kalau ada seseorang yang bikin kita marah Ingat Tuh Maninah Tarik napas dua kali Insya Allah itu kita akan reda Walaupun Tapi tetep kita tidak marah-marah ke dia gitu Apalagi di bulan puasa Ini banyak temen-temen saya yang di bulan puasa doang baik gitu Setelah bulan puasa Jangan gitu Kok nggak pas bulan puasa kerudungan Pas udah buka kerudungan Jangan temen-temen Kalau bisa kita konsisten istiqoh Istiqomah Masya Allah Iya Istiqomah Nah Nanti Kalau saya sih ya Kalau lagi marah di luar bulan puasa Saya selalu duduk dulu Tenangin diri Tarik napas Abis itu minum Iya Tau kan mau arah kemana kan Saya minum Air yang bisa membuat hati saya menjadi murni Wah Masya Allah Hati saya tuh Saya cuma mau cerita aja ini Cerita pengalaman Ketika saya minum air ini Temen-temen hati saya tuh kayak Insya Allah Kolbun mutmainun Hati yang tenang Insya Allah Itu tau kan brandnya apa ya Aqua Biar saya diundang lagi dong Bang udah ngantuk gak tepuk tangan Tepuk tangan Wah Bagus Iya temen-temen Tips dari saya ya Untuk tidak mengeluh itu tadi Fokuskan diri Kita harus bersabar Ada yang namanya itu Manina Kita tenang Atau Cara kedua adalah Dengan sibukin diri bekerja Di sini ada yang udah bekerja Bu Bu Bekerja Sudah ya Bu maaf Bu Aduh ada ibu-ibu Bu Anak muda semua loh Bu ini Bu Bekerja temen-temen Jadi jangan 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 kasih ruang kosong di diri kalian Untuk gabut Karena orang kalo gabut kan kayak gitu Tiba-tiba apa aja disalahin Bener gak? Bener Tadi saya Tadi kayak apa ya Saya tuh udah males lah naik Taksi online Atau ojek online Karena banyak yang ngeselin Saya pernah waktu itu mau naik ojek online temen-temen Ini saya bukan mau ngeluh ya Ini cuma bercerita ya Cerita ini Saya pernah mau berangkat ke kampus dulu Naik ojek online Abangnya di aplikasi tinggal semenit Kak Tapi logo abangnya di aplikasi cuma muter-muter kayak gini Pernah dapet gak? Iya kan? Kayak Astagfirullah kok lama sih? Semenit lagi nih Akhirnya saya samperin Kak Saya samperin Saya samperin Abangnya lagi tari sufi begini Ya Allah bang jangan begitu kali Tapi kalo kita sabar Kita selalu beristighfar Saya kayak gitu Abang yang ini Yang lagi tari sufi tadi Beuh Naik motornya ugal-ugalan Kak Setiap ada polisi tidur Saya selalu beristighfar Astagfirullah Joknya itu licin bang Joknya licin Jadi kayak Astagfirullah Astagfirullah Sampai saya yang nyetir Astagfirullah Aneh banget kan Mana helmnya Busanya kanan doang bang Busanya kanan doang bang Yang kiri gak ada Jadi kayak gini nih Oglek Astagfirullah Jadi teman-teman Saya tuh berpesan Ngeluh tuh dikurangin Tapi lebih banyak action Lebih banyak bekerja Saya dulu kuliah di UIN Saya kuliah di UIN Jurusan pendidikan bahasa Arab Teman-teman Wih anak UIN Halo mantep Eh aku kuliah di UIN Jurusan pendidikan bahasa Arab 7 tahun kuliahnya ya Mantep Bukan karena males teman-teman Bukan karena bodoh Karena saya cinta pendidikan Dulu demi Allah Kosan saya 300 ribu gak Kosan saya 300 ribu Saya tidak mengeluh Saya bekerja terus Kosan saya 300 ribu Kasurnya tipis banget Bener Se-HVS Bahkan kosan saya kipas anginnya ke kanan doang Saya banting Cangkangnya copot Karena saya kesel saya minum aqua Ternyata Ternyata saya lupa nih Ada yang harus diomongin Ternyata Maaf ya Aqua Kembali ke 100% murni Di bulan puasa Jangan lupa aqua dulu ya Nanti abis buka puasa Terima kasih Saya Baru Alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih